Ini siapa? Vanessa Angel Wah gila, otak gue namanya juga cowok setengah 3 pagi hujan-hujan Otak semua kan bergelora Bergelora, wah Vanessa Angel Langsung gue seprat parfum, wangi Pas dateng, iya Vanessa bibi Wah cakep juga nih cewek Tapi papenya lagi pengen ngapain Aku lagi pengen roleplay, nanti dibeliin sama dia kostum, topen lah Cembuk-cembuk lah, borbol, apa gitu Mereka kan nanya sampe situ, Mie Aku mau tau, Mie Aku mau tau kan And again, and again, and again Jangan pernah bosen ya Teman setia, kalo kita hadir di hadapan Handphone kalian, laptop kalian Dimanapun kalian lagi buka Youtube Dan hadir lagi kita, please Jangan bosen, selalu setia Karena kita pastinya hadir untuk menghibur kalian semua Welcome back to TS Talks Terima kasih yang udah pake kuota internetnya Untuk nonton sampe abis Hari ini kita matching banget ya Rock-rock gitu berdua Ini sebenernya agak unik buat gue hari ini Cuma I like it Gue seneng kalo lo penampilannya agak berubah Karena biasanya standardnya basic, warna-warna itu-itu aja Bener Rumah tangganya Kan lucu loh kalo gue liat instagramnya kayaknya kompak Kayaknya kompak ya Kayaknya kompak Tapi kalo teman setia kan Ini kita belum munculin mukanya Tapi udah ada sedikit suara-suara Kira-kira kalian tau gak siapa? Kita kasih tiga deh, tiga detik Siapa? Siapa? Salah Eh bukan, bukan itu Siapa? Aduh udah salah deh Kita kasih tau ya Ya boleh boleh Ya Welcome Vanessa InVM for inviting us Thank you for inviting us Thank you for coming Sebenernya tadi undangnya Vanessa Terus aku sempet nanya Kenapa gak sekalian sama Bybi Dan last minute thank you banget lo Sama-sama Kebetulan dia lagi gak kerja Jadi bisa diajak Ya 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 Kita sebenernya sengaja pengen tau Kalian lebih dalam Oke Karena memang kita gak usah bahas yang rame Yang apa yang apa Nggak usah dibahas tapi kita pengen tahu sesuatu yang mungkin selama ini orang salah persepsi tentang kalian Oh ya, banyak sih salah persepsi tentang kita ya Tapi disini saatnya dilurusin dan dia juga lebih tahu bahwa the real Bibi dan Vanessa Pada intinya kan mereka berdua ini juga sama-sama kayak kita ya, manusia juga Dan story-nya mungkin beda-beda, aku juga punya story yang berbeda, Marian juga Kalian juga mungkin di rumah Jadi kalian berumah tangga udah berapa lama nih? Berumah tangga udah hampir mau 2 tahun ya Mau 2 tahun 2 tahun Pacarannya setahun Pacarannya setahun langsung nikah, 3 tahun bareng Jadi total 3 tahun bareng LDR-nya 6 bulan 5, 5, 5, 5, 5 Oh panggilannya Papi Papi, Mami ya Oh gemes Masih-masih tahap ini nggak? Masa-masa honeymoon nggak menurut kalian? Kita sih Pengen sih emang masih banyak honeymoon Karena jiwa gitu tuh gloranya glora jiwa muda gitu Gloranya Masratnya tinggi Kalau masih punya anak Padahal misalnya kita ke Bali gitu ya, pergi ya sebelum pandemi Itu kadang-kadang gala tuh suka aku ajak gitu Misalnya sansetan kan suka ada musik-musik Kan aku suka Jadi suka kayak bapak Emang anak party ya? Iya Tidur lagi Dia di dengerin musik tekno Huuu, dia tidur Di pelukan bapaknya Wah Anak tekno Aku bilang Tapi apa sih yang membuat kalian itu bisa Persamaan-persamaan deh Yang membuat kalian tuh Jatuh cinta Jatuh cinta dan klop banget as a couple gitu Justru karena banyak perbedaan di antara kita berdua Perbedaan, perbedaan Gitu loh Banyak hal-hal yang Banyak perbedaan sih ya Kayak aku misalnya impulsif Dia tuh yang lebih tenangnya Tapi kadang-kadang Sometimes jadi dia juga impulsif juga Aku kadang-kadang lebih santai gitu Terus Ya dia agak temperamen Aku juga temperamen sih Cuman lebih temperamen dia Jadi kadang-kadang kita jadi air Ada yang jadi api Kayak gitu sih Jadi saling melengkapi Justru perbedaan itu yang bikin jatuh cinta Apa yang bikin kalian jatuh cinta? Maksudnya pertama kali Ini dia nih yang gue pengen Waktu pertama kali ketemu dia Kalo dari aku ya Karena ganteng ya Pertama Ganteng kamu ya berarti ya Sebelumnya jelek ya berarti ya Jelek Jahat loh ya nonton loh dia Sebenernya siapa sih? Ada lah pokoknya Jadi sebelumnya aku deketin Dia lagi deket sama sahabat aku di Bali Ya aku tikung Tajam ya Jadi malem-malem itu Waktu itu pesawatku entah kenapa Mungkin rencana Tuhan delay Oke Udah delay Delaynya 6 jam Waktu itu ya pesawat abel-abel lah Mungkin delay Gue udah kesel banget tuh Nyampainya jam setengah 3 pagi Aduh terus dia gak WA nih Bi yang lain udah pada tidur Udah pada kecapean sama mabuk segala macem Cuma ada gue Ini siapa? Vanessa Angel Wah gila otak gue namanya juga cowok setengah 3 pagi hujan-hujan Otak semua kan Bergelora Bergelora Wah Vanessa Angel Langsung gue seprat parfum Langi pas dateng Iya Vanessa Bibi Wah cakep juga nih cewek Maaf 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 Kenapa bisa Whatsapp Bibi? Karena temen aku itu udah tipsy Terus dia bilang Vanessa Aku mau dateng nih namanya Bibi Aku tidur duluan ya kamu coba kontak dia dimana gitu Oh kamu pake account temennya dia Aku dikasih kontaknya dia Terus yaudah Aku yang bukain pintu Salah banget Yang bukain pintu villa Yang bukain pintu villanya tuh ya aku Ya setengah 2 malem ya aku agak-agak tipsy juga Setengah 3 Eh setengah 3 ya kan agak tipsy Waduh ganteng juga nih yang udah gitu Terus temennya yang udah tidur kamu lupakan? Enggak belum Masih malu-malu Kita ngobrol sampe pagi sama dia Ya Liat sunset Aku ngajakin dia liat sunset Liat sunset yuk Eh kok sunset? Sunrise Sunrise sorry sorry Liat sunrise yuk Apa tuh beda Kok beda sih? Ya liat aja seru disanur segala macem Mau ga jauh? Dia ga mau tuh Ya udah aku kirim Ga enak ah sama yang aku lagi deket waktu itu kan Aku bilang ga enak gitu Ya udah gue pergi sendiri Terus gue kirim sunsetnya ke dia Terus gue ini dia bilang beautiful Whatsapp 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 terus beautiful Terus dari ini nih poinnya Beautiful Ya Ya kayak lu Terus dari Sorry menanya kamu masih sahabatan dengan temen kamu? Masih 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 Sudah beres Abis itu awkward tuh Gue bener-bener kayak Temen gue kayaknya ngusir cara Lalu sorry nih Val Kalau lu nonton Val Dia ngusirnya di luar Val Dia kayak Sali namanya Bi sorry banget nih lu tidur dimana nanti ya? Yang ngomong itu Soalnya yang kamar di bawah kan kosong Kamar di atas Nanti kan funnya sama gue Sama adik gue segala macem Jadi lu sebenernya ga ada Mau ga mau di ruang tamu Oh gitu ya udah gue di hotel aja sendiri Gapapa lu di hotel mana? Ntar gue cari hotel yang bagusan deh Ya abis itu dia gue WA Mami mau disini ga? Ini lebih bagus tau Oh ya Ngomongnya udah mahal Jual mahal Jual mahal Jual mahal Jual mahal belum Mami Nes waktu itu Jual mahal waktu itu Gak mau lah Gak mau Oh ya udah deh kalo gitu Bukan rezeki gue Ya kan Tapi Eh ternyata flight ke Jakarta nya Pas pulang tuh bareng Bareng Nah disitulah mulai Ih kok nyaman ya ngobrol sama dia gitu Man to be ya Kamu sama sahabatnya dia tuh Udah pacar Belong Belong Masih PDKT Masih PDKT Terus akunya juga kayak Ah kayaknya ga serius deh nih dia Dia masih pengen main-main deh gitu Sementara akunya Pada waktu itu lagi dimasa Aduh pengen nikah Udah capek nih pengen Kan aku pura gagal nikah juga kan Iya 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 Terus abis itu Terus abis itu Aduh pengen serius nih Pengen cari yang serius Capek soalnya main-main terus kan Yaudah terus kayaknya dia Juga waktu itu ngalami fase yang sama Pengen serius juga gitu loh intinya Dan apa yang membuat kamu Menjatuhkan pilihan ke Vanessa Kan itu tadi Pada yang pertama Dispait dengan yang kalian pernah alami bersama gitu Dan kamu tetep kekeh dan tetep Mendampingi dia gitu dan Akhirnya Happy married dan ada Itulah yang jujur aku bingung juga sampai sekarang Tapi aku happy sih ngejalanin semuanya sama Vanessa Oh Kayak Apa ya Aku bukan beranggapan semua dunia ngelawan aku sama Vanessa Tapi Emang begitu kenyataan ya Kak Luna Jadi Aku jalanin sama Vanessa nih Kayak orangtuaku, temenku, sahabatku Kenapa lu milih dari semua cewek Lu bisa dapetin yang lebih Bi Kenapa lu milih dia segala macem Tapi justru sama dia lah Aku seneng gitu Aku bisa bikin Seniku sendiri sama dia Aku bisa Ngajarin Vanessa ngerubah jadi lebih baik lagi gitu Dan ini ya Apa ya Kadang-kadang Aduh Aku tuh jujur ya suka sedih kalo misalkan Ada kalimat-kalimat seperti tadi gitu Kenapa lu harus sama dia Padahal lu bisa sama yang lebih gini-gini Kenapa engga Kenapa engga Betul Kenapa engga sih Apa yang membedakan dia dengan manusia-manusia yang lain kan Mungkin journeynya dia yang Apa ya Sedikit berbeda kepada banyak orang gitu Tapi Enggak berarti dia Less worth it lah gitu Yes, betul banget kan Luna Ya kadang-kadang cinta kan ga butuh alasan juga ya kak Kadang emang kayaknya emang She's the one gitu Emang gue harus jagain dia nih gitu Mungkin menurut dia Terus aku Aku juga awalnya bingung sih Bisa jadi nikah sama dia Karena bener-bener Semua orang tuh Ga nentang gitu loh Dari mulai orang tua Dari mulai Kayak temen-temennya dia Temen-temen aku Terus media juga Wah stressfull banget sih pada saat itu Gimana kalian melalui Kawin lari akhirnya Wah itu banget Aku tau selalu tapi maksudnya kawin lari Stress Stress Tapi stress banget sih Tapi biasanya banyak pasangan yang akhirnya jadi ya udah deh Jadi lepas Jadi lepas Hampir Hampir lepas Aku udah cerain dia Padahal belum nikah Tapi aku udah cerain dia Dua hari Tiga hari sebelum nikah Udah next gue cerai aja sama lu Gue enek banget sama urusan keluarga lu Dia nangis Dia mudah Karena kan ini kan Gue pergi gak Gatau kemana Naik mobil gue keliling-keliling lingkar luar Jakarta Udah ngapain ya gue ngapain Lingkar luar aja lah ya Lingkar luar aja ya Lingkar luar aja ya Lingkar luar aja ya Minggung mau kemana Minggung mau kemana Tujuannya balik lagi akhirnya-akhir-akhir Jadi mau tahan lingkar luar Oh gue kabur ke Bandung Abis temen gue Temen gue gak mau nerima gue Lu kalo galauin ke rumah gue Galauin Vanes Mending lu gak usah ke rumah gue Gak ada yang Waduh gak ada yang mau nerima Kira aku ke kopi shop Ini sudah di tau Ingat-ingat Terus dia juga gak nge-WA Biasanya nih nge-WA nih Masa gue harus gue yang Jual murah ke dia Kan ada gengsi juga disitu Gue udah terlanjur ngomong Lu gue gak mau nikah sama lu ah Kita cerai aja Padahal belum nikah Belum nikah resmi maksudnya Iya 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 Tapi udah nikah sih Ri Soalnya pusing banget Terus bokap nyokap Nelfon mulu Bokap nyokap nelfon mulu Terus Yaudah somehow Waktu itu Ini demi Allah nih Kayak gak ikut pengajian Aku Lagi Aku gak percaya Tuhan waktu itu Saat itu Aku bener-bener benci banget sama Tuhan Saat itu ya kan Iya 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 Aku lagi lewat itu hari Jumat Kak Luna Jadi ada yang berdakwah gitu segala macem Aku lupa kutipan dakwahnya Dia pokoknya mengajarin aku buat Lelaki tuh harus bertanggung jawab Atas-atas segala Atas segala apa yang diperbuatnya Apalagi dia ada wanita yang ditunggangin Imam segala macem Kutipan-kutipan yang kayak gitu yang bikin Yaudah deh gue balik deh sama dia Tapi itu butuh waktu 2 hari Buat aku balik mikir ke dia Soalnya kan harus pikirin kalimatnya Biar gak gengsi Kalinya Kalinya juga gak nyariin kan Ini dong Sebelnya dia gak nyariin Biasanya nyariin Gue kok gak dicariin Sama-sama gengsi ya Gengsi Soalnya kan dia kayak Yaudah deh aku juga Waktu itu di posisi itu udah Yaudah deh kalo dia bukan jodoh gue yaudah Pasrah Pasrah aja Yaudah gitu Setelah melewati ini semua Keadaan dengan orang tua dan teman-teman gimana sekarang? Baik Alhamdulillah baik Setelah anak lahir sih Gala itu mukjizat Aku juga gak tau kenapa bener kata orang-orang tua kita jaman dulu Anak tuh Itu bisa ngerubah mindset semua dunia Bahkan bukan cuma keluarga Semua dunia Disini aku bilang dunia Karena orang-orang Indonesia tuh saat anakku lahir Rezeki baru Temen baru Semua pandangan orang tentang Fanes Nah aku tuh jadi Jadi berubah semua Jadi berubah semua Jadi berkat ya Jadi berkat banget gak Rezeki pun juga Aku dengernya ini merinding ya Jadi ini juga ya Jadi ter-ter ini ya Terinspirasi ya Karena kan Ya mungkin cerita kita beda Tapi aku pernah ngerasain dimana dunia tuh Kayak Nyerang Gitulah gitu Against me Iya Dan ya memang Kalau kita gak kuat Ya kita yang dimakan lah Betul Dan aku ini sih Ngeliat kalian tuh Apa ya Kayak Gimana ya gitu Seneng gitu Kalau kalian bisa tetep bersatu Tetep bahagia bersama Menerima kekurangan masing-masing Gitu Dan Hopefully bisa sampai Selamanya ya Amin Ya karena memang Kita banyak ngejalanin susahnya Jadi Semoga Pisahnya juga susah Gitu loh Karena kita udah banyak lewatin Susah senengnya bareng Sama dia gitu Jadi Banyakan susahnya Iya sih Tapi kalo diinget-inget tuh sedih Aku suka Uuuuhh Tapi jadi Gua jadi kuat sekarang Tapi kadang Tapi kadang lucu Hal-hal yang kayak gitu tuh Kadang malem Kado Kalau misal aku gak bisa tidur Dia gak bisa tidur Itu jadi deep talknya Gila ya Mi Dulu kita kayak gitu Kita dibenci sama semua orang Iya Kamu dikatain Aku dikatain cowok bego Kamu dikatain cewek begini Gitu segalamanya Sekarang Orang Ngebelain kita Dulu dunia tuh Gak menentu Gitu Mi Yang perlu kita lakuin Cuman yaudah Tetep jadi diri kita sendiri aja Terserah orang mau cinta sama kita Mau gak yaudah Kita jalanin aja Hadepin aja berdua It just do good aja gitu And people will Will good Tapi orang tua Orang tua aku lebih sayang sama dia Contek-contekan sama dia Oh ya? Dulu malah yang paling mentang Sekarang malah aku lebih deket Sama mertua Dibanding sama Papa mertua sendiri Emang lucu ya Emang dibutuhkan Yang sebuah Walaupun mungkin awalnya Sempet dibilang Anak durhaka mungkin ya Durhaka aku Aku diusir dari rumah 6 bulan Itu rasanya apa sih? Mau mati kak Aku gak punya orang tua Mereka aku ngusir Terus ibuku nangis Setiap hari ibuku Bilang mau bunuh diri Mama bunuh diri aja lah Kalo kamu pilih sama dia Gue stress banget mau pulang Gue gak diizinin Gak dibukain pagar Itu stress banget Kasian Waduh ribuan drama Aku di depan pagar rumah Diketok-ketok Gak diusir Malah disiram pake selang air Ya Allah sedih banget kak Sedih banget aku Sedih tau Ceritanya Kalo inget-inget Iya Iya Gitu lah Aduh gue suka ngomong aja Jadi gue jadi mikirin Gapapa Tapi kan sekarang ini Udah bahagia semangat Amin Oke itu kan yang Kalian Yang lalu lah Kita tutup buku Setelah kalian menjalani Bersama-sama Hampir 3 tahun lebih ya mungkin Pasti ada fase yang baru Dalam kehidupan kalian Tuh Ini fase apa sih Yang baru di kehidupan kalian ini? Fase mendewasakan sih Pas seorang tua sih ya Pas seorang tua Mendewasakan sih Karena aku punya anak Aku sama Vanes tuh menahan ego kita masing-masing Aku sama Vanes kalo misalnya berantem Aku ngomong kasar Aku jujur aja disini Aku ngomong kasar kayak Sialan lu, ini lu, segala macem Aku sadar itu salah Karena anakku sekarang udah bisa nyontok Udah bisa nyontok Udah bisa ngertiin Jadi aku sama Vanes, udah kita jangan ngomong kayak gini lagi Kalo berantem di kamar aja Kalo berantem aku narik dia ke kamarnya Aku marah sama dia Atau gak lewat waktu ini aja Atau ya Kok masih suka berantem? Berantem apa? Bukan dia udah pernah ngelewatin yang Berantemnya hal kecil sih Iya namanya rumah tangga Kak Pasti adalah yang kayak dia sebel Aku kan mood swing orangnya gitu loh Kemudian Ya dia suka sebel kalo aku lagi mood swing kayak gitu Nah itu tuh kadang-kadang dia suka kelepasan di depan anak Tapi dia udah mulai bisa nahan sih akhirnya Iya Jadi aku kalo misalnya dia lagi ngomong Aku dim aja Aku langsung lari ke kamar gitu Ini aku penasaran kan Karena orang tua muda ya Sekarang punya anak Berarti kan harus menjadi sosok orang tua ibu ayah Kalo gak salah kamu kan ditinggal Apa ibu kamu meninggal ya Waktu kamu remaja kan Waktu aku umur 10 tahun Nah ada gak sosok ibu selama kamu growing up Yang kamu look up to Atau misalnya kamu sekarang menjadi ibu ada role model gak gitu Paling deket sama mertuaku aja sih Tapi gak Kalo role model ya Baru diajarin masak Diajarin masak Kayak gitu Tapi untuk pas aku ngelahirin Gak tau ya Pas aku ngelahirin tuh kayak naluri ibunya keluar sendiri kak Ya otomatis ya Otomatis gitu Mau gak mau Kok gue jadi Aku aja kadang mikir kok gue bisa jadi ibu gue tuh kan Aku bahkan hampir meragukan dia Berantakan gitu orangnya Aku ngomong sama dia Nges Kalo anakmu lahir Terus kamu gak bisa Serahin aja kak Aku udah jauh ngomongnya Aku udah mikirin cerai-cerai-cerai mulu Waduh Bisa gak ya ini anak ngulain anaknya Salah aku tau bener-bener kayak klamsi Aduh apa-apa lupa taro dimana kayak gitu kak Tapi semua ibu pasti survive Tapi sepenyapunya anak Tapi semua ibu ajaibnya survive Kok bisa gitu Tanpa buku manual Dengan cara masing-masing Itu lah hebatnya perempuan Aku gak bisa masak Tanpa buku manual dia bisa Make a living Nah ini kan Vanessa ya Waktu kamu sendiri waktu Vanessa sekolah kemarin Oh itu Kasian Kamu sempet kan sama gala doang berdua Iya Itu lowest point dalam hidupku kak Itu hancur, itu aku hancur banget Aku harus menjadi ibu, aku harus menjadi ayah Itu gimana tuh ceritanya, boleh gak share? Ceritanya jadi aku kalo siang aku harus kerja aku harus bawa dia Karena dia nangis kalo aku ngelawa 24 jam bareng dong Aku belanja aku bawa dia Setelah aku udah wanti-wanti Pasar-pasar siang-siang Udah wanti-wanti Pokoknya pas aku sebelum masuk nih aku bilang Pi pokoknya anak aku jangan diambil siapa-siapa ya Maksudnya kan ada mertua udah sama kita aja Terus kayak gimana Karena beberapa artis, beberapa temen artis Nge-WA aku nelfon dia Gue aja ngurusin, sama gue aja ngurusin, gue aja ngurusin Maksa Sampai ada yang nyuruh supirnya ke depan rumah Akhirnya aku kesel sama dia Adalah seorang dia Ngapain kayak gini? Kok lu mau jemput-jemput Kan ini anak gue Ini kan bapaknya ya Iya Aku lagi gak di rumah waktu itu Kan ada bapaknya Takut bapaknya Mbak di rumah aku kaget Mbak di rumah aku kaget Pak ini galah mau diambil pak Mau dibawa kemana pak Jangan Jangan-jangan gila lu anak gue Ntar aku tombol satpam Jangan anak saya jangan dibawa Gak misalnya temen-temen aku khawatir Bibi gak bisa ngurus baik Karena kan waktu itu galah waktu aku tinggal Tujuannya baik Tujuannya baik Iya 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 Tapi akhirnya Berdua bersama galah selama beberapa bulan Apa Stres Ininya Perempuan tuh hebat Jadi itu ininya ya Perempuan tuh hebat Itu pelajaran gue enggara ya Itu aku tidur sehari cuma 2 jam 3 jam Sisanya galah nangis E-e galah ngis e-e Itu doang isinya Karena gak ada dia batin Kan yang belum makan waktu itu Kan masih 3 bulan Asi Jadi aku tiap hari harus ke penjara Ngambil asi dia jam 5 sore Itu aku tiap hari kak Demi Allah aku nangis terus Galah nangis terus Aduh Asinya cuma seiprit gini Karena dia batin kan Kepikiran stres Asinya cuma sedikit Terus makanan penjara kan Aduh sedih banget Aduh sedih lah Aduh sedih lah Iyalah dipisah dari anak yang baru lahir gitu Aduh sedih banget Kalo inget-inget aduh gak sanggup Jadi ini ya galah lucu sekali Lucu-lucu Dia gemesin banget Hebat ya Dia anak yang pengertian sih Gak rewel Jadi kalo aku ajak kemana-mana gitu kerja Dia gak nangis sama sekali malah Malah Liat kan tadi happy baby itu Ya masih happy baby banget Aduh Aduh Iya-iya-iya Iya-iya Di pasangan ini tuh bener-bener Aku lewati banyak sekali Iya-iya bener Di waktu yang sangat muda Udah gitu anaknya masih muda aja, anaknya udah harus dipisah sama ibunya Ya itu berat, itu saat itu saat terberat, akhirnya aku gak tau mau ngapain Terus lucunya dia, dia hebat banget, dia bikin buku gitu, aku gak tau dia bikin buku Cara-cara ngurus gala, kalo nangis, kalo nangis Aku nangis baca itu, ya Allah dia niat banget, nulis ginian Itu help banget, kalo gala nangis, kamu nyusu, kamu disuruh pake duster Mau secret parfum aku dulu, mau anak ya, dia inget bau ibunya Pokoknya duster aku yang aku terakhir pake pas peluk dia, jangan dicuci Aku bilang kamu pake aja duster aku, dia pasti mau, bener mau Nggak, Wati itu pake tapi, waktu itu mau kamu pake, 4 kali aku pake Foto gak? Foto, ada foto yang mau nanya, kita share ya Waduh, kamu melewati banyak sekali, ini roller coaster ya hidupnya ya Banget, banget Kalo kamu bisa dikasih kesempatan ke masa lalu, untuk merubah masa lalu kamu, mau gak? Aku sekarang gak ada penyesalan apa-apa sih, justru pengalaman-pengalaman aku itulah yang menjadikan aku sama Bibi kuat sampe sekarang, survive sampe sekarang gitu loh Mungkin kalo misalnya, jalan hidup aku gak kayak gitu, beda lagi ceritanya nih, mungkin aku gak kawin sama dia gitu Tapi mungkin aku sekarang belum punya anak gitu, jadi aku, it's no regret lah Aku sekarang lebih bersyukur aja sih sama apa yang kita punya gitu Apa rencana kalian ke depan? Dalam setahun, dua tahun lagi, nambah anak mungkin? Pengen sih Emang dia dari kemarin juga udah mau ngejebak-jebak bikin nabung? Ngejebak-jebak, perlu dijebak kan? Enggak Dia dari kemarin mancing-mancing mau ngejebak, jangan sekarang, jangan sekarang Aku bilang, jangan sekarang pusing Jadi malu Karena kita sekarang lagi, aku lagi hemat juga lagi nabung, mau punya rumah Oh mau bikin rumah Karena rumah yang sekarang kan agak kecil untuk gala-gala udah lari-lari, jadi kita cari rumah yang gedean Kita pindah ke situ, semoga aja ada rezekinya Target kita sih itu Jadi rumah dulu, baru nambah anak Nanti nambah anak Cuman karena ini ibunya dia suka belanja, namanya juga perempuan, itu lah gak kumpul-kumpul uangnya Ya gimana ya, itu kan stress relief, PPKM ya, gak bisa kemana-mana Akhirnya belanja online pake kartu kredit, tapi... Tapi ini gak sih, kalian kerja bareng? Aku Kerja bareng Kerja bareng, aku punya usahaku sendiri Iya Dia punya usahanya sendiri, terus yaudah kita gabung aja lah usaha kita Dan lucunya, lucunya Bibi tuh semacam manajer aku juga gitu lokal Luna Karena aku sekarang sendiri kan, gak ada manajemen gitu Kadang yang ngurusin aku dari mulai dari kepala sampe sepatu tuh Bibi pas Bibi pas Yang beliin aku baju, yang aku sepatu, itu Bibi semua yang beliin Jadi ini kamu yang beliin ini? Iya Sumpah, beneran aku gak bohong Terus misalnya gini, Mami hari ini, Mami kok rambutnya gitu sih Mi? Kayaknya gak gitu deh, jelek gitu Oh iya udah ganti, ganti rambut Jadi bener-bener diurusin sama dia Jadi stylist juga ya? Iya Bibi tuh bisa jadi ayah, bisa jadi suami, bisa jadi paca, bisa jadi stylist, manager Kadang bisa jadi temen curhat juga gitu Enak dong Makanya itu All in one ya? All in one Jadi cocok nih, sebagai partner kerja cocok? Sebagai partner kerja cocok Karena aku nurut orangnya Oke Kan ada pasangan yang kalo dikerjaan dia gak bisa kerja bareng Ada yang bisa, ada yang Kita bisa sih, karena kita dagang Awalnya kan aku kan hanya entertain aja Kalo Bibi kan emang basicnya dia dagang tekstil kan Terus aku diajarin sama dia, ini kan karena PPKM akhirnya kita ngapain ya? Karena kita dagang online aja, yuk coba iseng-iseng yang aku kasihkan Luna itu Makasih loh Iya Aku coba-coba semuanya Apa tuh nama promo endo? Fanezaware Jadi awalnya itu Kita dari kebap ya Fi ya? Dari kebap Akhirnya kebap tutup Akhirnya kita coba bikin new, baju tidur, baju-baju pantai gitu Kayaknya lucu ya Fi gitu Laku alhamdulillah sendal Terus akhirnya laku Padahal kita cuma ide skontan aja gitu Terus akhirnya bikin sendal, bikin apa Ya alhamdulillah sih Buat beli susu anak Mahal soalnya susu anak Coba ini papi dan mami Rencananya kan mau bikin rumah nih Mimpi kalian apa sih? Pengen tau aja mimpi kalian kan kalian lumayan ini lah Lumayan apa ya? Kalau kontak tuh harusnya punya mimpi bareng deh Mimpi kita sebenernya tinggal di Bali sih Kak Oh iya Tapi pengennya tuh Mungkin kita bisa tetanggaan Pengennya tuh settle dulu tapi Pengen cangguh Canggu pererea Canggu pererea Enggul disitu soalnya Empatnya Banyak pantai Banyak pantai Tapi kalo bicara settle tuh Maksudnya settle dalam Settle dalam keuangan Terus settle dalam bisnis juga Maksudnya kita harus punya bisnis tuh yang Udah running Udah running banyak gitu loh Jadi ninggalin Jakarta tuh juga udah tenang gitu Terus anak juga Aku rencananya pengen sekolahinnya di Bali sih Karena aku liat kayaknya kalo sekolah di Jakarta Too expensive ya Pertama Terus pergaulannya Iya cuman maksudnya kalo di Bali tuh kayaknya lebih merakyat gitu Terus dapet bule dia Terus dapet bule dia Kalo mau bule-bule kayaknya lucu deh kalo segala sekolahin di Bali Iya aja ada yang dikenalin ke Papin Jauh Tapi aku pengen tau nih Kalo dari kalian berdua Godaan terberat di pernikahan kalian tuh apa sih? Apa ya godaan terberat di pernikahan kita? Perempuan? Laki-laki? Gak apa ya? Gak ada sih Karena aku sama dia tuh terbuka kalo nah Jadi misalnya ada cewek cakep nih gitu Ih Mi itu cewek cakep banget Ngomong sama dia Ngomong Dan kamu gak apa-apa Gak apa-apa emang cakep Iya Dan gak apa-apa juga ya pada diem-diem kan kak Dibanding diem-diem dengan kayak gitu gitu Terus misalnya lagi nonton TV gini Buset itu cewek pantatnya gede banget gitu misalnya ya Iya tapi gila seksi banget gitu Aku seterbuka itu sama dia Kalo kamu ngeliat cewek cakep kamu ngomong juga Ngomong Gak apa-apa Kadang malah kita bisa ada Karena cowoknya gak terima loh Kadang dia terang-terangan nih Misalnya aku ada temenku ganteng nih Ya kan lewat dateng dia Mi temen aku Jangan gitu banget kek Kayaknya gwnya jelek banget Langsung Bukan jelek banget Kalo cowok lebih gak terima Kalo cewek kan iya emang cari loh Cowok gak terima Bener gak? Bener gak? Sebenernya kuncinya komunikasi Sangat amat gak terima gue Sebenernya kuncinya komunikasi sama keturbukaan sih Karena jarang ada pasangan tuh Biasanya kayak gitu Lebih enak begitu gak sih? Lebih enak begitu Dalam seks juga loh Oh iya? Iya Misalnya Gak tau ya kalo misalnya pasangan lain Ada yang gak berkomunikasi Soal saya Misalnya kalo misalnya enak Mengakui Ih enak ya Gitu Misalnya gitu Misalnya Kalo aku sama dia tuh Terbuka gitu Tapi kalian berarti cocok juga Cocok 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 Gimana papi mau diapain? Mami mau diapain? Gitu ngomong Diapain aja bebas Iya Tapi papi lagi pengen ngapain? Aku lagi pengen roleplay Nanti dibeliin sama dia kostum Topen lah Cembuk-cembuk lah Borgo Mereka gak nanya sampe situ Mi Aku gak tau Gak apa-apa tau kan? Aku gak tau Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Terus ya Hot ya ruangan ini ya Itu mungkin yang salah satu Membuat hubungan kalian Juga jadi harmonis Karena keterbukaan Tidak hanya Diluarnya saja Tapi urusan Sampai dalem-dalem itu Juga kalian open gitu Karena menurut aku seks itu Penting kalo Dalam rumah tangga Ntar kalo misalnya Kitenya gak enak Tar dia cara yang lain Diluar Ya dong Jadi aku harus menservis Betul Setuju Bener Bener Ya tapi Jangan dia main Gimana tuh? Gimana tuh? Betul 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 Puas dengan istri? Alhamdulillah puas 9,5 Wow Luar biasa Si ada ya Ada skornya gymnastik ya Ih gila Mer Kalo dengerin cerita mereka tuh Kompak banget ya Kompak banget Lo inget gak sih dari kemarin Di Bali kan kita nonton Oh iya Ya ampun Yang acara Pol Dark itu Ros sama Demelza itu Ya ampun Namanya susah banget sih Demelza Tapi emang Si Memel Memel Sama Ros Sama Ros Tapi emang Kalian nonton deh namanya ada Pol Dark Oh iya Ada di Mola TV tuh Oh di Mola TV Lompat banget Mereka tuh iklannya di mana-mana Seru banget Seru banget Pasangan yang sebetulnya Tidak dari dunia yang sama Jadi itu tadi Dia kayak kalian Gak dunia yang sama Iya 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 bener-bener Jauh 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 Kekotokan mereka Senang gua ngeliatnya mereka tuh kayaknya support apa-apa gitu Jadi ngingetin gua sama karakter itu mereka berdua Tapi di Ros itu juga dia kan perjuangan bisnisnya juga naik turun kan Ya ada susahnya Sama persis Sama persis Sama persis Apa kita aja yang main ya Apa kita aja yang main ya Main telenovela itu ya Seris Tapi emang ini sih ada satu hal yang aku gak terlalu gimana itu Suka terburu-buru ngambil keputusan Gak mau keputusan ya Gerecep terlalu gerecep ya Sebel aku tuh Sama kayak dia kadang-kadang Gak dipikirin dulu Gak dipikirin ini tiba-tiba ini gitu Tapi sedih sih ini season satunya udah mau akhir Akan masuk ke season berikutnya Eh Cerita paling segi Itu udah Melsa Iya Anaknya ini Kehilangan anaknya Dan udah gitu terancang malam Masuk penjara Aduh sama lagi Sama lagi Sama lagi aja gua Kan gua bilang apa itu gua ya Melsa itu ya Aduh yaudah Aduh pengen buru-buru nonton season 2 Season 2 Harusnya lebih seru lagi Koldar akan jadi mola ya Konsepnya seru Oke Tadi kayak tadi kita udah bilang Kita pengen menguji kekompakan mereka Apakah seperti di social media dan Interview ini itu bener-bener kompak Karena ini kan ada gamesnya ya Jadi kita akan lihat Kita pake game aja ya Pakai Nanti kita kasih waktu kalian Gak boleh saling nyontek Gak boleh nyontek ya Pengen tau Tau lah ya Oke Nanti sama-sama 1,2,3 kalian buka jawaban kalian Oke Oke Jadi ini games kekompakan Vanessa NBB Kita yang pertama Oke Oke Dimana tempat kencan pertama kalian Tulis Jangan nyontek Jangan nyontek Itu pertanyaan pertama Ya kedua Pertanyaan kedua Kapan Kapan tanggal lahir gala Ya masa kagak tau ini Terus Nomor 3 Berapa urutan celana bibi Ukuran Ukuran celana bibi Halo Pertanyaan tiga Itu ya Pertanyaan keempat Siapa yang paling pelor Pelor apa sih Nempel tidur Oh Apa makanan favorit bibi Nomor 5 ya itu Iya loh bingung Ih gua mana bingung Gua mana nulis Oke Nomor 6 Apa destinasi wisata terfavorit kalian berdua Selanjutnya Selanjutnya Berapa mantan pacar Vanessa Angel Wah tujuh Manjir banget Banyak nih Banyak Bingung gua Banyak Oke yang paling terdekat jawabannya deh Oke Dan berapa mantan pacar Dari bibi Astaghfirullah tuh lebih banyak bi Kok gua juga ditanya Iya dong Gatau aku nih nih Ya kebanyakan sih lu Dan terakhir Berapa kali Ini ya pertanyaannya Pertanyaan terakhir Berapa kali Vanessa keramas dalam satu minggu Ini dalam konotasi yang itu ya sebenernya ya Keramas ya bo Ini siapa sih yang nulis Ngasar Oke Oke Kita buka Pertanyaan pertama Satu, dua, tiga Kasih lihat ke ini Iya Kasih lihat dulu Di mana tempat kencanan pertama kalian jawabannya Vanessa Bali Bali Oke Tanggal lahir 14 Juli Ya betul Ukuran celana bibi 32 34 Oh abu udah kurus lupa Karena aku udah die Kemarin nunggu Tia maaf deh Ini kalo ngitung sama abu Kemasuknya 34 Kasih Selananya gak muah Itu kan dua minggu lalu Ya udah Coba lihat ayo Coba lihat ayo Jangan-jangan di sini Di belakang sini Bahaya Bahaya Oke Siapa paling pelor Vanessa Bener si Mami Makanan favorit bibi Nasi padang Mangkoku atau telor Wah Wah Oh gak sama kita nih Ini kamu mah Aku kan lagi menghianati aku Gak boleh makan nasi padang Oh tapi kan suka kan Suka Ya udah Terus apa destinasi wisata terfavorit kalian berdua? Jepang Ikut ikutan aja lu Mantan pacar Vanessa Angel ada berapa? 8 9 8 Oh beda di Mendekatin 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 Pantan pacar bibi ada 14 itu 14 banyak banget Ayu 14 gue kontekin semuanya sekarang Yang gue akuin cuman gak apaan Astaghfirullahaladzim Sisanya tuh cuman Jahat banget nih gak apaan Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim para bangun 8 8 Panes 14 nih Sisanya tuh cuman ngotor-ngotorin doang Oh napa Guter-ngotorin apa? Buat CV Oh buat CV Terus berapa kali panas keramas dalam satu minggu Ini dua kali sehari Dua kali sehari Rajin amat Keramas Iya keramas kan Pagi keramas sore keramas Kan aleraga aku belakangan ini Jadi keramas terus Abis ini kan keringetan keramas lagi Jadi tiga empat kali seminggu Tiga kali empat seminggu Oh gitu Oh yaudah deh Masa gak berhatiin kalo istrinya basah-basah keluar kamar mandi Bukannya biasanya Oh biar basah bulu Jadi malu Aduh Oke Ini ada segmen fakta atau dusta Yang terakhir Sebelum kita berpisah dengan pasangan gelo ini Aduh gede deh Koknya cepet banget sih interviewnya Nggak bisa lama lagi nih Oh lama lagi Ini udah berapa sih? 45 menit ya? Udah? Panjang 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 loh Karena gosipnya banyak nih Iya iya bener-bener Sekmen fakta atau dusta Jadi disini kalian boleh mengklarifikasi kalo artikel itu ternyata dusta atau fakta Oke Ini ada artikel yang pertama Wow Bangkrut Panessa Angel pinjem duit ke Nikita Willy Itu bener tuh Ah bener Itu bener Tapi bu kak Tapi itu jauh sebelum aku ketemu Bibe Oh Lalu masih single Jadi aku bener-bener waktu itu bener-bener gak ada duit sama sekali Terus aku telfon Nikita Kan aku deket kan sama Nikita waktu itu Yaudah terus dipinjemin sama dia Satu-satunya orang Mabok terus? Enggak dong waktu itu Enggak mabok Ih jahat deh kamu Aku bilang aku gak ada uang nih Aku harus bayar mobil Aku bilang aku inget banget Terus yaudah aku langsung ditransferin Sama dia baik banget Makasih Nikita Makasih Nikita Oh ya dibalikin belum? Udah Oh berarti ada yang belum balikin duit ke Kalunda nih Yang belum balikin duit ke Kalunda Tolong lo dibalikin Oke artikel kedua Berarti besok-besok kalo gue butuh duit gue tepon Nikita ya Ya Allah gundut banget gue disitu Astaga Oke artikel kedua Vanessa Angel sengaja membuat hashtag khusus menjemput rezeki gala Yaudah gak usah di sebutin Gak apa-apa eh gak apa-apa disebutin juga Mengubur kalimat menjemput rezeki 80 juta yang dipanggil publik berkonotasi negara Apa tadi fakta apa dusta ya? Fakta Fakta Ini fakta sengaja Fakta sengaja Iya Kita kemarin bikin quiz Kayak gitu Iya Jadi sekarang Oh ya hashtagnya menjemput rezeki gala Bukan aku lagi Jadi kan kita mikirin takut gala nanti pas gede kan nanya Itu apa sih Pim menjemput rezeki Enggak itu kamu itu giveaway untuk kamu Gitu Kalau masih kecil kan pemahaman dia belum terlalu tinggi banget Jadi cukup sampai situ dulu aja Ntar pas udah gedenya Ya kita pikirin lagi lah alasan yang lain Iya Oke Oke Suami shock Vanessa punya hobi baru Memasak dan nonton sinetron sejak dalam Gimana? Gimana? Asli 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 Jadi defakta Dia ini udah menjadi napi sesungguhnya Tidak kurang aja mantan Mantan Napi sesungguhnya sorry Kalo Napi kan masih di dalem Dia pas di penjara Hiburan dia cuma nonton TV Sebuah film gitulah Serupi Yang main Amanda Manopo Serupi Episode keberapa sekarang? Wah sekarang udah berapa ya Sekarang udah jarang nonton sih Karena kerja kan Colok makanya Malanya dicolok Iya dicolok Pih Jadi banyak tontonannya Nanti kita minta mau gak kirimin ke mereka Udah ada Udah ada di rumah Udah ada di rumah Cuma kita gaptek kemarin colokannya Bukannya banyak ya Miya Satu Satu ya Usb gitu Siapa yang banyak Colokannya siapa Aku gak tau kan gaptek Kan ada karaokean Oh iya iya Kabelnya banyak Udah kenal Kalo Bibi pengen keluar karaoke sama temen-temen boleh? Boleh Boleh Gak dihalangin Gak ditanya kapan pulang gitu gak? Engga Aku juga pergi soalnya Dia karaoke Ya udah aku party Mami juga butuh party Iya serius-serius Tapi gak apa-apa Itu mungkin Apa ya Stress reliefnya kita Iya betul-betul Karena kan pasangan gak harus selalu apa-apa bareng Iya bener Kayak misalnya dia kan stress reliefnya Dia golf Sama temen-temen dia Dia golf Eh itu kan Aku ikutan ya Luna Sampai sepatu-sepatu kaluna aku beli Ingat gak sih Fi Aku juga golf Aku golf karirnya Karena dia golf Dia nyontek kakak Aku nyontek kamu Kakak beli celana pendek yang apa itu Aku mau beli celana Luna Maya itu Gak lama dia beli Aku mau beli sepatu Luna Maya yang Essex itu Dia beli Aku beli yang Essex yang sebelah-beda itu loh Oh iya Apa sih tuh Apa sih tuh Aku tengoknya Ya lu beli aja semua bajunya dia Aku liatin cara swingnya Kalau na Oh swingnya kayak gitu Oke Gak bisa Gak bisa akhirnya tetep pake coach Coachnya dimana di Cilanda? Di Pondok Indah Oh di Pondok Indah Apa di Pondok Indah Apoi Apoi namanya Coach Apoi Coach Apoi Terus akhirnya Yang ngajarin Mas Andika Iya Awalnya yang ngeracunin Andika sama Usi tuh Terus akhirnya kita Keracunan sendiri Yaudah turun lapangan aja Karena kalo driving terus Kayaknya kan beda gitu Seneng ga? Enak ya? Wah seneng banget Enak banget Itu kayak rekreasi juga buat kita Iya ya Cuman sekarang lagi tutup kan Jadi sekarang aku stress reliefnya tuh Pole dance Oh baik Buat perempuan-perempuan yang nonton Kalian wajib pole dance Setelah lagi buat ibu-ibu itu Empot-empot emang Apa itu empot-empot? Apa itu empot-empot? Customer review Oh iya Anolers yang minta Kamu yang minta atau dia yang mau? Engga dia yang mau Oh dia mau Terus baru tiga kali lagi Wih enak Kok beda rasanya? Lanjut 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 Dua puluh-dua puluh sesi udah papi yang bayar itu Eh bagus tuh Oke Boleh dicoba Oh boleh aku nonton berarti Terus ayo dong? Boleh Boleh Takut ngeplitek kalo nanya nih Kayaknya kalo aku yang ngangkat tuh berat ngangkat badan sendiri ya Gendut soalnya Kalo kamu kan kecil gampang Engga juga kak Berat juga Aku dari abis ngelahirin tuh kan beratku masih 57 ya Jadi agak berat Nah sekarang udah enteng Maaf ini 60 kg Kakak tinggi Aku kecil Eh makasih berat Engga 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 Nah aku satu guru sama Niki Si itu Iren 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 Aku tadinya disana Udah aku udah pernah kesitu Terus? Berat Sakit Umur nih Umur Oh iya Salat lo Jangan ngomongin umur disini Oh iya Tapi sebenernya empot-empotnya masih lah Umur 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 Biar nanti gue muter-muter Oke Artikel Yang sutet lagi Oke Ini artikel berikutnya Bibi Ardiansa lebih sayang Vanessa Angel dibanding anaknya Ya betul Vanessa bisa bikin anak yang baru Hahaha Engga Waktu itu kenapa gue ngeluarin statement kayak gitu Karena Pas dia pergi Bener-bener kehidupan Dunia tuh rasa-rasa meruntuh Itulah kalimat orang tua yang sering ucapin ke kita kan Dunia rasa meruntuh Nah dunia rasa meruntuh Nah itu rasanya Bener-bener gue gak punya temen hidup Gak tau mau ngapain Nih anak mau diapain Hidup mau diapain Mau kerja aja gak bisa Karena dia di dalam terus Di penjaranya itu gak bisa teleponan Gak bisa ini gak bisa itu Terus karena covid Gak bisa di jenguk Gak bisa di jenguk juga Iya ini baru tahun lalu ya Iya Tahun lalu Tahun lalu bener November Ini kan anaknya lahir Juli Berarti iya tahun lalu Iya Jadi aku selama sebulan tuh gak ketemu dia sama sekali Gak ketemu sama sekali Gak bisa di jenguk Jadi cuman aku pompa asi Kasih asi ke petugas Petugas kasih dia Setiap hari Setiap hari Aku ngambil nangis banget Udah pulangnya macet Nangis Anakku gak mau susu Susu emaknya diperas gitu Dikit banget Dia maunya dari pabriknya langsung Bapaknya juga Astagfirullah Udah Untung gak nyari pabrik Untung gak nyari pabrik Kenapa ruangan ini panas ya Iya Kayak emang balang orang Oke Artikel terakhir Dan terakhir Bibi mengaku hanya punya 38 ribu jelang istrinya melahirkan Wadih bener banget itu Fakta juga Itu karena sesuatu apa ya Aduh sampe puncerat aku Karena suatu peristiwa adalah saat itu Jadi uang tinggal segitu Terus aku harus menyiapkan uang buat kelahiran dia Dia maunya Cesar nih waktu itu kan Enggak dong Aku maunya normal Iya dia Awalnya normal Akhirnya maunya Cesar Aku sedihnya kita keliling Jakarta cari rumah sakit Yang menerima endorse gak? Itu malu banget aku Ada yang mau endorse gak? Ada yang mau endorse gak? Aku kan anti banget minjem duit sama orang Dia juga mau minjem sama orang Udah gak gak Kamu udah punya suami Jangan minjem sama orang Bahkan event sama orang tuaku aku gak mau Iya Terus aku hampir nanya rumah sakit Bisa gak bayar pake kredit card? Bisa Terus aku tanya bapakku Papi mau bayar lahiran anak pake kredit Gangan lah masa anak kamu bayar pake cicilan Ya udah gak bagus juga Eh somehow Gala mau lahir 3 hari mau lahir Endorsan dia udah mulai kenceng Kan akun dia ilang Endorsan kenceng Orang sana sini nelfon Nawarin kerjaan Nawarin kerjaan Ya itulah rezeki anak Tiba-tiba aja gitu sama Hong Tiba-tiba aja Karena bener-bener Sebelum galah lahir itu Duit kita tinggal segitu kan Kita bingung Lahiran dimana ya pi Ini gimana nih Uang kita bener-bener tinggal segini Aku ditipu juga Uang dia dibawa lari orang Waktu itu Terus Terus handphone gue Terus mau melahirkan Terus gak ada Terus yang sedihnya handphone handphone gue kan lagi disitu sama polisi Disitu sama polisi kan waktu itu Jadi aku gak bisa nagih atau minta siapapun Jadi akhirnya gimana? Ya Tuhan Caranya Tuhan aja Nah kan Nah ini lucunya nih kan Aku mau lahiran tuh sebenernya kan normal Awalnya Jadi Pas aku merasa-merasa kontraksi gitu Kok kontraksi ya Terus agak-agak nge-flag Ke rumah sakit lah akhirnya Ke rumah sakit Terus aku bikin tiktok sama dia Joget-joget gitu Di rumah sakit itu Di rumah sakit Nah Mungkin orang ngeliat kali Ih Vanessa mau lahiran gitu Kali baru tuh endorsement dateng Banyak banget pada hari itu Padahal itu Dan aku pun kaget Pipik kok tiba-tiba saldo aku 100 juta Aku bilang gitu Ternyata dari endorsean Iya dari gak ada sama sekali Dari gak ada sama sekali Aku dipinjimin juga Agar aku upload tiktok itu Aku dipinjimin juga mobil sama Kak Nirina Zubir Terima kasih banget Kak Nirina Iya sama Kak Nirina Aku tetanggaan sama Kak Nirina Oh gitu Aku tetanggaan Aku kan gak punya mobil waktu itu terpaksa aku harus jual Jadi Kak Nirina udah pake aja mobilku Udah pake aja buat kontrol Buat lahiran anakmu buat kontrol Nirina teman olahraga kita Taman sepeda Baik banget Aku juga deket sama Kak Nirina Cuma beda 2 rumah Cuma 3 rumah Iya iya di pos penggumen Pos penggumen Iya itu disitu aku di rumahnya Ya aku Aku ini ya Emang rezeki ya banyak Untungnya masih banyak yang bisa bantu Abis ada rezeki tiba-tiba Iya Intinya sih sebenernya dibalik semua ini juga Kalau orang baik ya pasti ada aja Ada aja Kak Bener ada aja jalan sih Maksudnya saya percaya semua orang baik ya Pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya Tapi kalau bener Kalian tulus dan kalian menerima dan berusaha Juga tetep Apa ya Mau Apa ya Memperbaiki diri Mau Apa ya Menjadi pribadi yang lebih baik Rejikinya selalu dateng Pasti ada Pasti ada aja orang yang nolong Tiba-tiba gitu Iya random Random banget gitu Itu bener-bener Kak Nirina yang nawarin Bi lu pake aja mobil gue Lu jangan pake Grab like covid kayak gini Nangis aku Kak Ini beneran aku boleh pinjem mobil Udah pake aja suka-suka kamu Ya nangis gue sama dia Bapak aneh sempur-sempur mobilnya dulu Terus aku juga harus Terus aku juga harus wajib lapor Nggak bisa Gue bisa-bisain demi nganterin dia Nggak terus waktu waktu itu aku juga harus wajib lapor ke kantor polisi Kak Semen Kamis Jadi itu berat banget deh abis itu kontrok rumah sakit Wah jadi Makanya anakku jadi anak yang kuat lah semoga Karena waktu hamilnya banyak banget cobaannya Kak Ya ampun Anak tuh anak kuat banget Tapi aku seneng sekarang kalian mungkin udah Udah di gimana ya Di spot dimana kalian udah tau masing-masing udah kuat Udah ke arah ke atas lagi Amin Amin Nggak tinggal naiknya aja Kompak terus ya gitu Maksudnya ya perjuangan kalian kan luar biasa ya Sayang banget kalo sampe Ya selalu inget kesitu setiap kita berantem selalu inget kesitu Namanya pasangan pasti kan ada ini ya up and down nya sih Pasti akan ada berantem-berantemnya Nggak mungkin tiba-tiba kalian udah oh happily nggak ada apa-apa Pasti akan ada another masalah tapi ya stay strong Jadi inget aja gitu kadang-kadang Iya bener Kita selalu inget itu sih sih Ya kalo lagi sebel gitu Kadang-kadang masing-masing lagi bete-betean Ya kita inget Itu aja perjuangan kita udah sampe sini Terus tiba-tiba kita pisah orang mau ngomong apa gitu kan Yang ada kita dibully lagi sama satu negara ya kan Ya tapi ini sehat Thank you banget Kak Luna Thank you Kamen Sama-sama Thank you udah mau dateng Ini juga sharing Ini apa ya seru banget Yang mengajarkan kita Tapi ini sih yang aku seneng juga dari Apa ya TS Talks gini ya Aku tuh banyak belajar untuk berada di posisi Atau di sepatu orang gitu loh Dan pada saat kita lebih banyak dan denger cerita orang Dan membayangkan kalo gimana kalo gue jadi mereka Kita akan less judge Judgmental gitu loh Kita nggak akan jadi judgemental gitu Iya betul Gue sih ngerasanya gitu ya Iya ya of course Karena jurnanya beda-beda banget nih Iya Terus namanya mungkin kita komplain hal kecil Ya ampun itu dibanding cerita orang lain baik yang lebih berat Iya Jadinya Jangan jadi nggak Jadi lebih jarang komplain lah Iya Lebih banyak bersyukur sih Iya Aduh suksesnya buat kalian udah mudah-mudahan Oh thank you Itu apa funnest wear ya Funnest aware Funnest aware Sukses Amin Jadi tambah berkembang Amin amin Usahanya juga apapun yang dikerjain juga Makasih lo udah bantuin kemaren Iya Sama-sama Lumayan yang gajemennya Gak gajemennya tinggi loh Langsung wuhh Bajak orderan kita sampai capek packingan Sampai dikasih nama baju lo namanya Kenapa jadi baju lo namanya Iya Soalnya kakak yang pake itu di Bali Tapi bagus loh Aku pas di Bali aku pake Ternyata emang bahannya adem banget buat di Bali gitu Aku mau dong kak baju Luna Maya Kirimin ini dong Ini influencer Boleh dong Oh iya iya Aku bawa Aku boleh kasih gak sih? Boleh dong Boleh Biar kalian promosi Biar teman-teman Ambil jet Mana? Ambil jet Ambil cepet-cepet Jadi temen setia jadi tau Seperti apa Ini mereka usaha sendiri Packing aja masih sendiri Masih Aku masih ikutan Aku tuh seneng gitu Jadi orang tuh banyak dat Maksudnya aku tuh banyak undang orang Dan justru kalau mereka mau promo Promo aja Promo aja Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa dong Karena usaha kalian sendiri Mungkin mumpung kita nunggu Mau ngingetin juga temen setia Jangan lupa nonton acara-acara kita yang lain Ada Tanggal Merah Ada Signature Ada Hoki Ada Mama Pets Dan Travel Secrets Yes Dan kalau misalkan kalian ada Ya sedikit apa ya Saran dan Masukan Masukan Itu dari tadi gue udah saran dan masukan Jangan lupa Saran dan keluaran Saran dan keluaran Di kolom komentar Atau misalkan email juga ke kita Juga boleh Jadi ya kita mudah-mudahan Bisa memberikan tayangan yang Apa ya Banyak sih gue suka ngeliat tuh saran-saran Pengen bilang tamunya ini, ini, itu Kita usahain kok, semuanya apa sih kita usahain Cuma kadang-kadang ada yang sibuk banget Ada yang sibuk, ada yang belum berani keluar Macem-macem gitu Dan kan kita respect juga ya gitu Gini aja kita mintanya dadakan kan kemarin Iya Agar dadakan, untung kita kosong hari ini Iya, aduh thank you banget, thank you banget Nah ini dia nikah Nah coba Ini buat Kaluna Sepatu kamu tuh nyaman sekali loh Oh dipake Pake-pake Ada semangat semua dipake Iya Iya sendal sih sebenernya Tapi kalo bisa aku mau Tapi jangan dikasih yang ada heels-nya Ini dia ada heels nih Oh ini yang flat Model baru Ya aku lucu banget Karena dia udah tinggi Aku baru nyoba, ini buat santai ke Bali gitu Kak Ini buat Kaluni sama Kaluna Coba kita buka-buka kamer Wow baik sekali ini Aduh baik banget Gemas banget Tuh Ini loh dia packingnya sendiri tuh Halo, kita suka melihatmu gembira dengan produk kita Sorry ya Make your video unboxing Terimakasih Kaluna Eh ulang 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 Itu Aku pengen Nesel ya Terimakasih Kaluna Hei, kemana Nesel Thank you loh Sama-sama Sudah mau datang Sukses buat saya Sama-sama Dan juga buat teman setia Thank you udah nonton Thank you, see you next episode Sampai ketemu di episode selanjutnya Eh lucu banget loh Thank you Thank you Thank you